hai oke audio roll kamera kamera tengah roll roll ya oke 321 and action Oke pengennya jangan dulu di buka pengennya enggak cek mau ini orang-orang oke pengennya selamat datang di repot ini namanya repot dan repot restorasi podcast dan setiap kali kita kita mulai pakai gimmick 321 tepuk tangan sekali oke bareng-bareng ya saya lihat tiga dua satu kurang-kurang konginah kena main di atas di atas 321 sekarang karena kita sudah berjarak boleh dibuka ya boleh nah Insyaallah karena saya udah vaksin dua kali ya iya licik dan penyintas juga yoi iya licik saya justru itu pertanyaan pertama nah bisa ih kenapa tapi by the way makasih banget loh kayaknya katanya cuma waktu punya punya waktu 10 menit mau ngantar anak anak ke dokter kenapa sakit Oh kenapa ini memang kontrol atau kumaha enggak anak perempuan Gert lah biasa karena makannya eh bukannya Gert ya bahaya bahaya makanya ke dokter ke dokter saya aduh saya rada gempar karena berhadapan dengan pejabat pakai baju pejabat gini wali kota aduh baju besi baju besi kalau mau tukar boleh di waktu yang pendek ini saya pingin jadi kita nonton ya kayaknya saya te bergaul bukan bergaul ya bisa ngobrol interaksi kayak gini dengan seorang wakil wali kota ini yang ketiga dan ini Alhamdulillah banget yang pertama dengan Kang Ayi dulu oke ya 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 cuma dia mah harus di papan catur kan dia ya 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 terus dengan Mang Odet yang sekarang jadi wali kota juga sampai sekarang bener-bener buat saya mah bing hapisannya bisa saya juga bisa ngobrol sama aku tapi ini Kang Yana saya jujur malah tertariknya sama perjalanan hidup Kang Yana pada pada saat sebelum jadi wakil wali kota kayaknya kalau saya sebutin nama ini karena pernah dengar enggak namanya Faisal Premianto Faisal Premianto Premianto kelah-kelah asa-asa-asa wawuk dan oke itu sampai tiga tiga dua oh iya juga tes wajah udah gini mah rada iya overload soalnya dia seorang sekarang dia di ESPN Singapura dia anak buahnya Kang Yana Kang Yana dulu dirasih hahaha namanya Icao Oh Icao ya kenal-kenal ya tahu dong-kenal lama banget ya itu sekelas saya di SMA Oh gitu jadi lumayan rada ini lama kayak tadi kan sebelum kita mulai saya nanya gimana rasih kan Alhamdulillah masih berjalan-berjalan lah ya aman ya gitu ah gini Kang ada saya terbaca-baca ya tentang Kang Yana Kang Yana memang seneng sama olahraga yang berbau kaki lagi kan sepakbola sepakbola sebelum sepakbola malah taekwondo sampai dan dua eh dan tiga dan tiga gila kan Korea luar biasa tapi ngelatih ngelatih sekarang mau enggak lah berlatih diri sendiri sama ke anak paling Oh gitu kenapa enggak buka pelatihan sendiri Aduh kan sudah punya lisensi hahaha ada waktunya gitu tapi memang memang lebih sukanya emang olahraga yang dari perut kebawah ya gimana tahu ya kebetulannya jodohnya ke situ ya kebetulan jodohnya ke situ aduh tapi nah btw ngomong-ngomong soal kakang kaki kebawah saya sepeda sepeda juga ya sepeda juga jadi saya sebelum terdampar jadi wakil wali kota sepeda istilahnya terbanteh terdampar sepeda sepeda selasa kemis satu minggu itu sepeda sepeda Alhamdulillah luar biasa keren nah tapi memang nah itu mungkin sedikit ya kalau misalnya mau aku boleh jadi dijawab secara pendek banget ya apa tulisannya apa Oh kangenya kurang deket yaudah deketin aja Ren nggak apa-apa ya sop ini nah segitu suka pengen nyanyi deket mic kita hahaha sop mana musik hahaha nah tapi yang menarik di bagian perjalanan hidupnya Kang Yana adalah sebagai ketua PSSI Ketua PSSI ya Kota Bandung Kota Bandung ya saya ingin nanya satu poin pada yang kebetulan sekarang kaitannya banget sama Kang Yana sebagai wakil wali kota gimana kabar Stadion GBLA jadi Stadion GBLA itu eh waktu saya awal-awal itu kan saya juga baru tahu ternyata awal-awal sebagai wakil 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 karena saya juga penasaran kenapa ya udah Stadion bagus-bagus nggak bisa dipakai gitu ya ternyata kita memang Stadion GBLA dibangun tiga tahap oke satu dua tiga nah ternyata tahap duanya itu kelewat belum serah terima antara kontraktor PT AD Karya sama pemerintah Kota Bandung gitu sampai sekarang belum nah ternyata karena saya tahu begitu kemudian saya tanya apa ininya saya jajagi jadi memang prosesnya panjang ceritanya Alhamdulillah selesai udah sekarang tahap satu dua tiganya udah serah terima jadi kita lagi proses saat ini untuk melelangkan Oke karena kami menyadari bahwa pemerintah kota enggak sanggup lah untuk di belutkan ya ya enggak juga enggak jadi nanti kerjasama-sama pihak swasta biasa jadi pas swasta aja yang murni ya dan denger-denger katanya PT PBB yang paling berminat kalau lelang ya terbuka ya siapapun boleh ikut saya senang aja kalau misalkan tiba-tiba versi tertarik gitu ya Iya kenapa enggak ya Iya tapi karena ini proses lelang harus terbuka harus transparan siapapun dan ini masih berproses lah Insya Allah doakanlah doakan semoga segera beres prosesnya ya karena kami juga terus terang berat ya memelihara iya loh itu gede banget pemeliharaan gitu ya memang kita konsensi sekarang di dalam Alhamdulillah terpelihara lah gitu ya di sektor di spora di spora jadi dulu enggak waktu belum serah terima itu masih disetaru Oh masih disetaruan begitu udah serah kita terima sama apa sama adik karya itu dari disetaru dipindah ke di spora pengelola barangnya tapi untuk sekarang ke apa kepadinasnya gede-tinggi ya Oh ya mirip-mirip lah ini ya ini ya pakai helm sama-sama mirip Sni nggak sorry Sni nggak nih helmnya eh belum ya sudah izin istri ya karena saya lumayan agak bersahabat dengan Bapak Edi Marvoto satu tipe-tipe by the way eh kangenak sekarang tahun ketiga dua setengah tahun lebih 14 hari jadi masuk nah sudah melewati itu kan dulu kangenak sebagai organisatoris sebagai aktivis sebagai pengusaha juga ya dan kalau nggak tahu sekarang mungkin saya minim-minim literasi eh kangenatnya nggak ada eh basic eh politik praktis nggak ada nggak ada ya nggak pernah jadi Dewan nggak pernah tapi tiba-tiba langsung jadi ke situ ya nggak tahu lah jalan hidup ya nah sekarang ngomongin soal jalan hidup udah udah masuk ke tahun ketiga gimana rasanya masih sama dengan awal atau nggak atau ah kapok ah gitu ya namanya amanah ya ya jalanin aja ya nikmati syukuri gitu ya dan namanya amanah kita coba-coba jalan kerja ya dengan sebaik-baiknya lah Insyaallah ya tapi sejauh ini ini ya eh nikmat-nikmat aja ya 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 nikmatnya nggak ada sesuatu yang berat atau kayak gimana dulu saya punya prinsip juga ya ada saya hidup harus bersyukur kemudian kalau kita kerja ya harus dinikmati ya gitu ya udah kalau kalau enggak mah apa yang dilakukan sama pemerintah ya kan buat sebagian rakyat masalah wai gitu udah saya ngalamin dulu kayak ya lagi jadi rakyatnya pernah jadi rakyat juga salah wai begitu masuk di dalam oh ternyata begitu ya regulasi banyak banget apa gitu ya yang yang membatasi ruang gerak gitu ya yang dimana masyarakat nggak tahu iya kayak misalkan waduh jalan pastor misalkan bolong kan orang tahunya pemerintah kota pada itu jalan nasional kita benerin nggak boleh iya bener kita benerin apa jalan ponogoro bolong jalan provinsi jangan-jangan yang besar-besar dulu copet aja kan itu masalah keamanan bukan di wilayah kota kan gitu itu waktu kemarin rame dia yang viral itu kan dibully terus gitu gimana masa kita yang nangkep tapi ya sudah lah itu dinamika jadi sekali lagi kita menikmati saja tinggalkan ya tadi selama kerjasama kita sama semua apa instansi terkait baik kan begitu copet kita tinggal minta ya tolong ayo Pak Kapolres yuk ya untungnya apa ini sinerginya ya Alhamdulillah lah Alhamdulillah ya gitu nah ini karena makanya tadi udah diingetin ini ke waktunya karena sangat sempit boleh nanti minta izin untuk jilid kedua ya boleh sekarang mau nanya-nanya ya terakhirlah kata-kata-kata-kata dari itu namanya juga bisa keluarga nungguin tapi pertanyaan terakhir aja sekarang eh dua dua terakhir yang pertama eh Kang Yana sebagai eksekutif ya gitu dan juga bekerja sama bergaul ber ya ke apa namanya berantara-antara dengan legislatif adakah yang diminta adakah yang di dituntutlah kisahnya ke situ ya yang diminta dari dari legislatif kita nggak ngomong nama partainya karena udah kelihatan lah kalau background mahnya gitu tapi kan minimal kerjasama untuk membangun kota ini apa sih yang dituntut dari seorang eksekutif kepada legislatif jadi kan kita masing-masing punya fungsi gitu ya tetapi kita jadi satu bagian bahwa kita pemerintah kota Bandung meskipun tugas kita berbeda saya pikir selama kita komunikasi silaturahminya baik ya tujuannya sama saya pikir selama ini sih Alhamdulillah kita merasa eksekutif baik-baik saja ya dengan legislatif ya karena kita punya kesamaan yuk kita bangun Bandung dari yang sudah baik saat ini semakin baik deh gitu yuk Alhamdulillah jalan ya gitu ya sip Alhamdulillah jadi masih itu bisa-bisa langsung pasti terus terjaga ya Insyaallah Oke pertanyaan terakhir di sini apa namanya Kang Yana kalau menilai diri Kang Yana sendiri orang yang susah atau sulit ditemui saya nggak tahu ya nilai harus orang lain tapi saya HP nomor dari dulu nggak pernah ganti dan selalu jawab sendiri HP hanya satu jadi saya pegang sendiri sosmed juga sosmed juga jadi termasuk yang mudah ditemui ya ya nggak tahu ya karena apalagi sudah sebagai seorang eksekutif ya mungkin misalkan kalau kayak sekarang orang ya mungkin kejawabnya bisa nanti gitu ya apalagi sekarang mungkin sebagai seorang eksekutif banyak yang tiba-tiba ujuk-ujuk deket apa mendekati menghampiri akan kemudian kebanyakan minta sumbangan mungkin itu juga enggak juga enggak juga enggak juga enggak ya enggak saya rasa enggak ya enggak ya enggak Oh gitu ya syukur atau bisik gitu di di mejanya Kang Yana tumpukan proposal gitu enggak juga ya enggak ya Nah itu kan jadikan apa-apa banyak yang enggak tahu kayak gitu ya Nah kalau memang Kang Yana sebagai orang yang tidak sulit ditemui mungkin kalau begitu untuk podcast yang kedua tidak akan sulit ya Kang ya Insya Allah selama cocok jadwal aja cocok jadwal aja hidup saya udah diatur sama protokol ya ya emang enak kan diatur protokol enggak 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 nah protokol nah protokol oke Kang Yana makasih banget waktunya sama-sama yang pasti mudah-mudahan kita sehat semua Oh iya untuk penutup episode pertama ini ya apa yang mau disampaikan kepada yang nonton eh mungkin kita kan sekarang lagi pandemi ini nomin-19 dan saya orang yang pernah merasakan betapa sakit dan beratnya perjuangan melawan virus Corona COVID-19 karena saya mah pertama lah master awal kerawang urusan COVID paling senior lah di Kota Bandung dulu cerita belum ada semua jadi eh apa saya lihat sekarang di pandemi ini vaksin merupakan salah satu harapan kita saya hanya ingin sampaikan bagi masyarakat yang memang sudah mendapat panggilan untuk divaksin lakukan vaksin karena vaksin bukan untuk diri sendiri tapi untuk kepentingan orang yang semakin banyak semakin banyak orang divaksin Insya Allah nanti bersama kami para penyintas katakanlah 70% itu membentuk kekebalan kelompok yang melindungi 30% orang yang tidak bisa divaksin karena berbagai hal entah itu karena penyakit hamil dan lain-lain ya Nah dengan begitu ke 70% ini kan benteng gitu betul virus datang ke benteng ini jatuh mati jatuh mati pandemi secara teori selesai dan kita bisa hidup normal lagi Insya Allah tapi apapun itu saya sih lihat protokol kesehatan mah harus terus lah setep ya ini mah masker lah gitu ya karena masker mah Insya Allah tidak menularkan dan tidak tertular ya dan itu merupakan kebiasaan baru yang positif ya lah yang harus kita ini ya gitu kita ikuti oke Kang Yana makasih banget sama-sama ya saya mah bener-bener pingin lanjut lagi mudah-mudahan nggak jauh-jauh lagi eh ini dong buat buat pemirsa kita kan mau masuk bulan puasa nah boleh dong selamat menjalankan ibadah puasa semoga di bulan puasa kita semakin baik semakin mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya roba amin Oke kita tutup lagi seperti tadi ya tiga tiga dua satu oke hehehe 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 hehehe